Terima kasih telah menonton Komisi 3 DPR Provinsi Jawa Barat mengapresiasi kinerja Bank BJB kantor cabang khusus Jakarta Di saat industri jasa keuangan kesulitan untuk mencari laba karena pandemi COVID-19 Bank BJB cabang Jakarta mampu memperoleh laba hingga 157% dari target Juni 2020 Wakil Ketua Komisi 3 DPR Provinsi Jawa Barat Sugianto Nangolah mengatakan Bank BJB cabang Jakarta menghadapi tantangan yang besar Karena harus bertarung dengan bank lain di luar Provinsi Jawa Barat Namun melihat perputaran uang yang besar di Jakarta Sugianto berharap profit yang didapatkan bisa lebih besar Sugianto mendorong Bank BJB cabang Jakarta untuk terus melakukan sosialisasi Agar Bank BJB bisa bersaing dengan bank yang lain di ibu kota negara Republik Indonesia ini Walaupun ada pandemi ternyata masih meningkat Kesehatan BJB-nya untuk mereput kemenangan di mana pasar terbesar itu ada di sini Wakil pimpinan cabang bank BJB Jakarta Heru Baharudin mengatakan BJB cabang Jakarta di tribulan ke-2 tahun 2020 berhasil menjadi juara satu nasional di BJB Di tengah pandemi COVID-19 ini selain mengedepankan protokol kesehatan Pihaknya juga terus memperbaiki kualitas kredit Strateginya memang dari awal Maret 2020 sampai dengan sekarang Kami terus memperbaiki kualitas kredit kami melalui restrak Selanjutnya kami juga menjual agunan yang jelas memberikan kontribusi yang sangat besar bagi laba kami Dan juga penanganan-penanganan protokol kesehatan Humas DPR Provinsi Jawa Barat melaporkan Tidak ada satu orang pun yang terkena Tidak ada satu orang pun yang terkena